Bismillahirrahmanirrahim Tapi usahakan jangan nikah Ketika bulan syaban Boleh, boleh Banyak orang nikah bulan syaban Tapi hati-hati dengan bulan Ramadan Oke, kalau pengantin baru ini Siang hari kalau bisa suaminya Iktikaf di masjid Siang hari Iktikaf di masjid Karena godaan pengantin baru berat Jangan itu Pengantin lama aja ketika Ramadan Itu digoda Ujiannya itu disitu Istrimu Masya Allah Istrinya dia halal Tapi di siang hari gak boleh disentuh Gak boleh digaul Maka itu ujian Bagaimana dengan perempuan ini Lebih baik iktikaf di masjid Ya kalau iktikaf di masjid Kalau kau ingin iktikaf berdua Sama suaminmu gak apa-apa Berkaitan dengan pengantin baru Gak ada masalah Kita sedang mencari Laylatul Qadar Dan menghidupkan Laylatul Qadar itu Dengan sholat Bukan dengan yang lainnya Ketika kau di rumah Maka yang orang-orang yang iktikaf itu Kan gak boleh pulang Allah mengatakan Wala tubashiruhunna Wa antum akifuna Filmasajid Jangan kalian Menggauli istri kalian Dalam kondisi iktikaf di masjid Jadi iktikaf di masjid Abis tawai pulang Ketemu sama istrinya sebentar Balik lagi Iktikaf gak kayak gitu Gak boleh orang iktikaf itu Dan dulu iktikafnya Para wanita di masjid itu Pakai tenda-tenda Jadi di masjid Nabawi itu Ada tenda-tenda kecil Disitu para istri nabi Beri iktikaf Raudiallahu ta'ala Dan pernah suatu hari Nabi bikin tenda di masjid Lalu dia lihat Ada banyak tenda-tenda kecil Di sebelah tenda beliau Ini tendanya siapa nih Tendanya Aisyah Tendanya Zainab Tendanya Fulan Oh kata nabi Kalian ingin kebaikan Kata dia Dengan cara kayak gini Akhirnya nabi tidak iktikaf Karena ada niat Untuk dekat sama nabi mereka Bukan untuk iktikaf yang sebenarnya Akhirnya nabi tidak iktikaf pada waktu itu Dan diganti di bulan Syawal pada waktu itu Oleh nabi al-sallam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya